Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karuseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Kembali lagi bersama saya Adit Sekarang kita ada di luar finishing bus Karuseri Adiputro Seperti kita tahu ya ruang finishing itu ada dua di Karuseri Adiputro Ada finishing bus dan ada finishing minibus Di sebelah sana minibus ya kita kan warga lokal teman-teman Nah di video kali ini kita bukan mau mereview sasis Mercedes-Benz O500RSD2445 Yang sudah ada di belakang saya ini Bukan kita akan mereview bus yang sudah jadi Yang sama-sama menggunakan sasis Mercedes-Benz Tapi tipenya beda teman-teman Nah sebelum kita lihat bus apa itu Kita akan muter dulu teman-teman sekilas ya kita lihat di luar Finishing bus ini ada POVia Trans Ini bukan MRC teman-teman Yang jelas ini menggunakan bodi jet bus 5 SHD Super High Deck Nah yang di sebelah sini ada banyak bus ya Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lewat footage aja ya Karena kalau kita sebutin satu persatu nanti aja Nanti saat awal bulan Oktober ya Bentar lagi nih kita akan sebutin satu persatu ada bus apa saja Yang sudah melewati tahap finishing Setelah ini tuh nanti kita akan lihat minibus juga teman-teman Dimana bus yang akan kita review di video kali ini Ada di dalam ruang finishing bus Karuseri Adiputro Dan langsung saja abis ini kita akan masuk dan mereview Secara lengkap mulai dari bagian eksterior Sampai dengan bagian interior dari armada terbaru milik PO Kosayu Dari Malang teman-teman Jadi jangan lupa untuk selalu tonton video ini sampai selesai Supaya gak ada informasi yang lewat Dan jangan lupa like video ini Subscribe official untuk channel Karuseri Adiputro Dan share video ini ke seluruh sosial teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Ini dia teman-teman kita langsung saja review armada terbaru milik PO Kosayu Bodinya ini menggunakan jet boost 5MHD dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4 Nah ini warnanya masih sama seperti yang di generasi-generasi sebelumnya Warna hijau Ciri khas dari PO Kosayu yang sangatnya gerin ya looksnya Dan kalau kita lihat di bagian depan ini benar-benar simple ya Gak ada aksesoris tambahan yang bikin apa ya Kadang-kadang kalau terlalu banyak itu malah kesannya kurang clean ya teman-teman Tapi disini benar-benar clean Hanya ada tulisan Kosayu di bagian bawah yang warnanya ini lebih tua Serta ada outline warna putih jadi terbaca dengan lebih mudah Dan ada logo dari Mercedes-Benz Lambang kenyamanan dan keamanan selama perjalanan kita Yes apalagi disini juga sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara Dan fitur anti lock braking system sebagai komitmen untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita teman-teman Secara dimensi tinggi bus ini 3,75 meter Kemudian untuk panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter Ini adalah dimensi yang ideal untuk sebuah kenyamanan Jadi gak perlu takut akan limbung-limbung gitu ya teman-teman Seperti biasa disini ada stiker kesayangan kita yaitu Toughbot Dino Yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua produk karoseri Adiputro Mau itu mini bis sampai double decker ada anti karatnya bro Tentu saja ya benefitnya kita dapat merasakan kenyamanan Bis ini dengan lifetime yang lebih panjang Dan benefit untuk perusahaan otobus jadi lebih cuan Anti karat Toughbot Dino Di bagian sini ada pintu depan dengan menggunakan model sliding Nah ini kita lihat woy Megah ya dengan ABS berwarna krem Lantainya motif kayu Dashboardnya berlapis leather Dan ada detil-detil jahitan berwarna hijau teman-teman Ini sangat harmonis dengan desain eksteriornya ya Serta tak lupa ada boot panel dengan finishing yang ngedoff Menambah kemewahan dari dashboardnya Tenang aja nanti kita akan lihat bagian interiornya setelah kita puas Terima kasih 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 dan air purifikasi yang bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Nah, cara kerjanya Air Blue ini akan disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesinnya. Ketika disemprotkan, ureanya akan berubah menjadi amonia. Amonianya akan mengubah kadar NOx, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air, makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4. Dan untuk daya konsumsi Air Blue, ini hanya 5% dari konsumsi bahan bakar ya, teman-teman. Air Blue. Kita lihat lagi pintu belakangnya, ini model swing, langsung terhubung ke baris belakang, teman-teman. Seperti ini, leverinya masih nyegerin. Nah, ini saya suka ada gradasi-gradasinya. Dan di bagian belakangnya, ini dia, KOSAYU PT. Pusaka Jaya Wisata, dengan fitur yang sudah semestinya ada di JetBus 5 ya. Ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, pelindung bumper. Base lengkap, teman-teman. Untuk kontaknya, teman-teman bisa lihat di kaca atas di sini ya. 081-655-3499 atau 081-252-500-777. Wow, nomornya nomor cantik juga ya, teman-teman. Sama nih, kayaknya banyak PO nih yang selalu memakai nomor cantik ya. Supaya mudah diingat, itu yang pasti mudah diingat. Dan kadang-kadang ada yang percaya ya dengan Hoki. Sama kayak saya ya. Oke, kita lanjut di sebelah kanan sini. Ada pintu darurat sebagai satu fosilitas yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana, teman-teman? Eksteriornya, ini fresh banget ya. Seger banget dari PO KOSAYU. Abis ini kita langsung aja review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam. Sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu bersama perwakilan dari PO KOSAYU. Luar biasa telah hadir bersama saya, Pak Bastian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Adit. Waduh, terima kasih, Pak. Atas kesempatannya, kita bisa ngobrol di sini untuk merilis satu unit terbaru. Wah, ini saya lihat dari eksterior, nyegerin banget, Pak. Warna hijau ini. Wah, mantep banget sih. Ini kalau saya boleh tahu nih, Pak. PO KOSAYU ini didirikan sejak tahun berapa, Pak? Mulai 2013. Oh, 2013. Berarti 11 tahun ya. 11 tahun, sekarang 2024. Iya. Dan sekarang sudah ada berapa unit, Pak? Sekarang ada 10 unit. Wow, 10 unit. PIS besarnya. PIS besar. Kalau medium? Ada satu. Ada satu. Medium-long. Oh, medium-long. Dan ini jet bus 5 pertama ya. Iya. Di PO KOSAYU ya. Iya, jet bus. Wah, livery-nya baru dari luar. Ini di dalamnya juga enak banget, Pak. Kursinya, ini kita coba. Iya, iya. Saya lihat caranya enak. Lega. Enak, iya, lega. Lega, jadi nggak mepet dengkulnya, teman-teman. Wah, ini luar biasa nih. Merci ya, terbaru. Merci, merci. Air suspension, teman-teman. Nah, terus untuk pelayanan dari PO KOSAYU, ini bisa dikurangin nggak, Pak, jumlah kursinya? Jumlah kursi, bisa. Bisa, ya. Jadi, kami kan selalu mengikuti permintaan dari customer. Ada saja C50, kadang malah sering-sering minta berkurang. Oh. Satu bareh saja. Supaya lebih lega ya, Pak. Supaya lebih lega, ya. Wah, ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih lega, bisa nih untuk request dikurangin jumlah kursinya. Wah, mantep, Pak. Terus, kalau untuk info pemesanan nih, Pak Bas. Iya. Ini di nomor berapa nih, nomor pemesanannya? Jadi, untuk di nomor pemesanan, kami ada di website kami itu juga ada. Oh, ada website. Ya, ikosayutrans.com. Selain itu, di officialnya IG, Facebook, kami juga ada. Wah, Instagram dan Facebook ada ya? Iya, ada. Wah, ini teman-teman. Jadi, segala informasi dari PO KOSAYU bisa langsung teman-teman akses lewat official sosial medianya. Nah, dikepo-kepoin ya informasi-informasinya. Jadwalnya mungkin bisa ditanya ada jadwal kosong atau enggak di tanggal yang teman-teman inginkan. Dan pastinya armada terbaru ini sangat nyaman dan sangat bisa teman-teman andalkan untuk perjalanan teman-teman. Nah, ini biasanya, Pak, yang nyewa dari Malang saja atau bahkan di luar Malang pernah, Pak, untuk titik penjemputan? Titik penjemputan, intinya kami bisa di mana saja. Kami pernah penjemputan dari Jakarta pernah, Mataram juga pernah, pernah sempat sampai ke Padang juga kami. Oh, pernah ke Padang. Wah, ini teman-teman, enggak perlu diragukan lagi jam terbangnya ya. Krunya juga sudah profesional, sudah paham dengan jalanan. Jadi, silakan, teman-teman, percayakan saja. Terima kasih banyak, Pak Bas, kepercayaannya. Semoga sukses selalu juga. Buat Adi Putro. Kita berkolaborasi bersama, Pak. Sukses bersama, supaya laris terus dan rame terus penumpangnya. Selama ini kami tidak pernah lepas dari Adi Putro. Wah, terima kasih banyak, Pak Basian. Terima kasih banyak, keluarga besar Kosayu. Ini luar biasa, gebrakan terbaru dari Bapak Sayu. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan bagian interiornya, silakan, teman-teman, pantengin terus konten kali ini. Karena habis ini, kita akan mereview bagian interiornya. Oke? Mantap. Ini dia, teman-teman, interior armada terbaru PO Kosayu. Wow, mewah banget ya. Sentuhan warna warm white yang menjadi DNA dari interior CTS 5 series. Ditambah dengan warna ABS, yang warna krem. Ini menambah kesan gagahnya ya, teman-teman. Karena kita tahu ada dua pilihan warna untuk ABS-nya. Ada yang krem, yang gagah, mewah. Dan ada yang abu-abu, yang sporty ya. Ini pilihnya yang krem. Nah, ini kita bisa lihat bagasi kabinnya tanpa penutup, yang kita bisa dapat benefit secara langsung, yaitu bisa melihat barang-barang bawaan kita dengan sangat mudah. Saran saya, kalau lagi naik bis, misalnya nih, teman-teman duduknya di sini, taruhlah barang di seberang, ya, di sebelah kita. Dan posisinya itu lebih ke arah depan. Contohnya kalau di sini, taruh barangnya di paling depan kiri yang ini, teman-teman. Jadi, lebih mudah ketika kita mengontrol barang bawaan kita. Kalau di belakang tentu akan lebih sulit, ya. Kalau di atas kita juga lebih sulit, teman-teman. Terus gimana tuh fasilitasnya? Fasilitasnya udah lengkap banget. Mulai dari fasilitas hiburan, ada TV di belakang saya. Ini TV-nya gede banget, teman-teman. Wah, ini ya. Dibuka seperti ini, sangat mudah. Wih, 43 inci, teman-teman. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke handphone, teman-teman. Melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. TV, kalau lagi nggak dipakai, jangan lupa ditutup, ya, supaya nggak kecedot. Seperti ini, nutupnya sangat mudah. Tinggal di tekan aja, ya. Nah, gini. Kita lanjut jalan ke tengah. Ini bodi MHD. Sedikit lebih naik posisi kabinnya, jadi agak mepet. Tapi tenang aja, saya dapat berdiri tegak di sini, ya. Masih ada ruang. Ke arah samping pun lega, ya, teman-teman. Ini kita bisa lihat, speakernya sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Nah, di bagian belakang kira-kira ada fasilitas apa aja. Langsung kita lihat ke bagian belakang. Let's go. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut TV lagi, ya, teman-teman. Totalnya ada dua TV nih di bus ini. Yang belakang ini ukurannya 24 inci, yang sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, tentu saja, ya, sama-sama bisa buat nonton YouTube, nonton Netflix, dan lain-lain. Kemudian di sini ada yang unik, teman-teman. Untuk jendela darurat, ini dua-duanya di bagian depan dan di bagian belakang sama-sama menggunakan yang model kipas seperti ini. Jadi ada tombol kostel, ya, untuk menghisap, ya, udara dari dalam kabin ke arah luar. Ini dua-duanya seperti ini. Biasanya yang depan saja, ya, teman-teman. Nah, ini dua-duanya. Wah, ini baru pertama kali saya lihat, teman-teman. Ini adalah salah satu fasilitas keamanan. Untuk fasilitas keamanan yang lain juga masih ada, teman-teman. Ada pintu darurat di sebelah kanan saya. Kemudian kita bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang ada di antara dua kaca samping di sini. Dan tentu saja ada apar alias alat pemadam apiringan di samping bangku driver. Nah, ini kita lihat bagasi kabinnya sampai sini saja di bagian kanan dan di bagian kiri juga sampai sini saja supaya clearance di atas atapnya ini lebih ada, ya. Karena ini adalah tangga untuk menuju ke luar. Seperti ini. Nah, tapi tenang saja. Walaupun di sini requestnya masih ada bagasi kabin. Karena bagasi kabinnya sudah digeser, ya, lebih ke pinggir. Jadi, langkah pertama kita saat kita turun, ini langsung, nah, posisinya ada di bawah sini, ya. Nggak perlu takut ke jedot. Kemudian di sini ada cool box. Nah, kalau mau merasakan segarnya minuman, ya, lewat yang dingin-dingin, masukkan saja minumannya ke sini. Ini bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan, ya. Jadi, sangat mudah. Masukkan jempol, teman-teman, ke sela-sela ini. Kemudian angkat pakai empat jari sisanya. Seperti ini. Hop! Nah, sangat mudah. Oke, jadi jangan digebrak, gitu ya, teman-teman, ya. Nanti berisik. Dan yang terakhir kita lihat di belakang sini ada enam bangku yang ukurannya sedikit lebih kecil daripada bangku di depannya. Karena memang di depannya ini kan konfigurasinya dua-dua, ya. Buatan Aldila yang cukup lebar, kursinya. Kalau di belakang ini, sedikit lebih kecil. Tapi, walaupun ukuran bangkunya lebih kecil, semangatnya, hebohnya ini lebih besar, ya. Biasanya daripada yang duduk di depan. Nah, kalau saya pribadi, lebih suka duduk di depan, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di paling depan? Let's go kita ke paling depan. Wah, mewah banget, ya, teman-teman, ya. Seperti ini, nih. Ini kira-kira ada berapa unit, ya. Jetbus 5 di POC Sayu, ya. Ini dia kursi paling depan yang jadi favorit saya, teman-teman. Ini ada di baris kanan, yang letaknya di belakang driver. Kita dapat sekat partisi, ya, yang memisahkan antara area di depan dan di ruang penumpang. Seperti ini, bisa untuk naruh makanan, ya, atau naruh botol. Bisa di sekat partisi ini. Kemudian, kursinya ini juga sangat nyaman. Teman-teman bisa lihat. Ergonomis banget, ya. Untuk tinggi badan 175 cm. Ini sesuai dengan lekukan tubuh kita. Ada armrest di bagian samping, bisa diputar-putar. Dan ada fitur recleaning seat. Jadi, bisa direbahkan ke belakang dengan cara yang mudah. Tinggal tekan saja bagian warna merah yang ada di samping. Kemudian, dorong badan teman-teman ke belakang. Dan ini dia posisi yang paling miring, alias paling rebah ke belakang. Wah, nyaman banget, ya. Kemudian, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal tekan lagi dan nanti akan pegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di kursi yang dekat jendela, ada tuas warna merah ujungnya. Nah, tuas itulah yang dipakai untuk fitur recleaning seat-nya. Kemudian, di bangkunya juga sudah ada sabuk pengaman di setiap kursi. Yang bisa kita pakai dengan sangat mudah, teman-teman. Seperti ini. Ini bisa direnggangkan. Dilonggarkan seperti ini. Ini bisa dibuka dan ditutup dengan sangat mudah. Tinggal diceklekkan. Dan jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman di setiap perjalanan, teman-teman. Kemudian, di bagian atas, di sini ada louver AC model terbaru dari JetBus 5 Series. Di bagian tengah ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian, di sampingnya, di sini ada tombol untuk menyalakan dan matikan lampu baca. Kalau misalnya teman-teman mau baca buku saat malam hari, silakan nyalakan saja. Atau mungkin mau merogoh isi tas, teman-teman. Atau mau mengambil barang yang terjatuh saat malam hari, silakan dinyalakan lampu bacanya. Louver AC-nya bisa digeser ke arah samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya. Supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin, ini juga bisa banget. Dengan sangat mudah, tinggal di putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Di dekat louver AC-nya. Kemudian, tentu saja ada ambient lights dengan warna warm-web, dengan model huruf V, yang berarti angka 5 dari jet bus 5, teman-teman. Wah, ini kalau kita naik di sini saat malam hari, yang nyala hanya lampu ambient lights ini. Dan biasanya ini digunakan sebagai lampu tidur, teman-teman. Jadi, kita ngerasa kayak ada di dalam hotel bintang 5, ya. Secara kenyamanan, ini sudah pakai suspensi udara, jadi, wis, benar-benar kayak ada di hotel. Empuknya, nyamannya, luar biasa. Ini dia, teman-teman, interior dari armada terbaru milik PO Kosayu. Untuk duduk di paling depan ini benar-benar lelos pandangannya. Fasilitasnya juga lengkap, ya. Bisa menikmati pemandangan ke arah samping, ke depan, dengan sangat mudah dan leluasa. Luar biasa. Kita sudah puas banget mereview bagian eksterior dan bagian interiornya. Terima kasih banyak untuk PO Kosayu atas kepercayaannya bersama dengan Karo Seri Adi Putro. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan Karo Seri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, Karo Serinya tetap Karo Seri Adi Putro, ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!